Intro Apa salah ku, apa salah ibuku Hidupku dirundung bilu Tak ada yang mau dan menginginkan aku Tuk jadi pengobat bilu Tuk jadi penawar rindu Tuk jadi kekasih hatiku Ibu-ibu, bapak-bapak Siapa yang punya anak bilang aku Aku yang tengah malu sama teman-temanku Karena cuma diriku yang kalah mulaku Berhubungan, berhubungan Siapa yang mau bantu Tolong aku, kasihani aku Tolong carikan diriku Kekasih hatiku Siapa yang mau Ibu-ibu, bapak tolong aku Carikan guduhku Hubungi aku di kosong 8, 1, 2, 1, 3 Timur ke barat, selatan ke utara Tak pernah aku berjumpa Dari musim duren hingga musim rambutan Tak kunjung aku berjumpa Tak jua aku temukan Oh Tuhan Inikah cobaan Ibu, bapak punya anak bilang bilang aku Aku yang tengah malu sama teman-temanku Karena cuma diriku yang kalah kulaku Let's go Pengumuman, pengumuman Tolong aku Kasih hati kamu Ku gak laku laku Ku gak laku laku Ku gak laku laku Ku Ku Terima kasih Terima kasih. Awww. Bukan giliran gue yang ngomong nih. Gak apa-apa, duluan aja gak apa-apa. Rasanya dia curhat banget ya. Iya, emang kenapa kamu ada masalah. Gue ini banget sih yang pas ujungnya itu loh. Dalaku lagu. Kayaknya ngefil banget, feelnya tuh ngerasa banget gitu. Itu memang kamu bener-bener mau menekankan kalimat itu di belakangnya. Kamu belum punya pacar? Belum Bang. Enggak sih, bener. Udah berapa lama Marissa, Sasa belum punya pacar? Atau pacar terakhir tuh umur berapa lama? Umur... Berapa lama yang lalu? Udah 27 tahun yang lalu. Ini suaranya gak kedengeran Marissa. Eh gak kedengeran. Sasa, suaranya gak kedengeran. Segini kedengeran. Nah gitu dong. Tadi aku dengernya berapa lama udah gak baca? 20... Berapa kamu bilang? 27. Hah? Belum pernah pacaran Bang Jude. Hah? Belum pernah pacaran. Makanya nih lagunya bener-bener minta tolong. Tolonglah gitu loh. Aduh, beneran. Tadi nomor telepon udah dibocorin kayaknya nomor teleponnya. 0812. Tadi 0812. 1, 2, 1, 3. Nah itu udah. Sampai situ tadi ya. Ya beneran tapi? Enggak ini serius nanyanya. Belum pernah pacaran? Belum abang. Belum pernah cinta monyet? Belum pernah? Ditembak cowok udah pernah belum? Pernah. Pernah? Terus kenapa kamu tolak? Berarti bukan... Emang kamu gak mau berarti? Kan harus sama-sama cinta baru sama. Apa? Harus sama-sama cinta. Eh maikin. Masa maiknya deketin. Oh kurang deket kak. Kau kalau nyanyi kencang kali suaramu. Kalau jawab-jawab kayak gini jauh kali maikmu. Ya malu aku abang. Kau agak lain kalau memang kau ya. Iya. Jadi waktu itu ditembak tapi karena gak cinta jadi gak diterima. Iya abang. Iya jadi kalau di performen aku ngerasa lagu ini memang... Liriknya itu sasa banget gitu nih. Apalagi di ending tuh kayaknya kamu ngerasa banget. Kita ada permohonan disitu untuk benar-benar di underline tuh. Supaya dapet jodoh gitu gak laku-laku gitu kayaknya. Padahal menurutku gak perlu kau seobral itulah. Kau kan mahal itu. Kau cantik. Bajunya gimana Bang Jude? Bajunya hari ini tuh kan. Alah alah alah. Kalau baju. Bajunya gemes banget tapi jangan gitu kali ya. Gayanya tadi pose gitu ya. Pose-nya nah gitu. Rok udah cocok cuman kibas-kibasnya terlalu ini ya tadi. Iya kurang pas, kurang pas. Coba coba agak-agak, apa namanya? Agak-agak anggun dikit kibas-kibasnya coba. Coba. Muter gitu muter. Kibas. Pegang tanganku mau. Eh jangan di. Oh iya lumayan lumayan. Eh ini apa sih mau kemana? Eh mau kemana sih. Mau kemana. Kurang koordinasi dan komunikasi. Iya. Benar 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 benar. Iya. Sasa aku tadi dari konsep ini kan dibuat agak-agak jessy, agak musikal gitu kan. Ini which is kamu, kamu cocok nih sebenernya untuk main kayak gini. Di awal aku suka nadanya enak banget kamu smooth nyanyinya kamu tenang. Terus mulai tadi ada nomor-nomor itu masuk ada beberapa yang menurut aku kayak gak relate sama song awal-awalnya gitu. Kayak kamu apa nge-rap atau apa tadi itu. Jadi kayak kamu tuh kayak ada miss tadi cara nyampeinnya buat aku yang itu tadi mau nunjukin nomor kah? Atau mau nge-rap apa itu buat aku belum cukup gitu ngasih tau informasinya. Nah sama satu lagi pesanku kan berapa kali gue bilang nada-nada tinggimu aku tuh suka tapi kalau dia enggak-enggak bulet itu agak-agak berbahaya gitu. Itu aja selain itu konsep ini aransemen ini cocok banget sama kamu. Dan buat aku dari minggu lalu sama ini minggu lalu udah bagus. Tapi ini juga menurut aku bagus tapi belum sebagus yang dulu gitu. Jadi ini nilainya udah tinggi buat aku. Sasa sempat dinilai sembilan buat aku. Tapi hari ini mungkin lapan. Lapan ya jadi cari lagi itu supaya bisa tetep ya aku pengen kamu masuk minimal lima besar tuh ada Sasa. Amin. Terima kasih ya Bang Jud. Silahkan Kakak Fidi. Terima kasih Abang mau liat ya Abang. Iya Sasa itu gue seperti gue bilang minggu lalu ya Sasa ini peserta yang Allahualam ya. Jadi kayak gue bener-bener gak tau dia tuh live-nya akan seperti apa. Unpredictable. Malam ini jujur gue dari ekspresi cara dia menyampaikan lagunya menurut gue lu udah bisa banget. Lu udah bisa menyampaikan lagu dan mengartikulasikan lagu itu dengan baik dan dengan ekspresi yang bagus menurut gue yes. Dan gue juga sangat bisa menikmati dari awal sampai tengah. Cuman di bagian akhir gue memang ngerasa lu ada beberapa part yang kayaknya nih bisa lebih fit lagi. Karena waktu eksekusinya yang terakhir-akhir tuh banyak goyangnya menurut gue. Terutama nanda-nanda tinggi ya. Karena gue setuju ya Bang Jude dan Unge Jude tadi ngomong. Kita tuh semua suka banget sama nanda tingginya lu. Cuman saat eksekusinya lu nanda tinggi itu selalu beragam. Ada yang bagus bisa bulet, kadang-kadang bisa goyang, kadang-kadang cempernya terasa. Jadi kayak belum ada konsistensi saat lu menembak nanda-nanda tinggi dan itu yang kita perlu latih. Dan itu yang selalu gue bilang kan. Waktunya kita perlu konsistensi buat Sasa. Jadi memang Sasa ini setiap minggunya perlu PR-nya tuh selalu harus kita kerjakan terus dan terus. Lu jangan siap-siap terus. Lu ngomong siap-siap mulu tapi beneran nih kita perlu konsistensi. Karena gue gak bisa hari ini lu dapetnya 8 barang dari Bang Jude. Besok tiba-tiba bisa semoga 9 tapi besok lagi 6. Gue gak mau kayak gitu. Lu harus bisa terus naik-naik dan lu belajar dari kesalahan setiap kali lu perform. Jujur gue lebih suka minggu lalu. Minggu ini menurut gue lu lebih bisa eksploratif dari segi ekspresi. Tapi suara lu bisa lebih baik lagi daripada sekarang tadi. Tapi gue apresiasi effort lu. Next week kalau dikasih kesempatan sama Indonesia. Semoga Indonesia bisa nge-boat Sasa lebih baik lagi. Lu harus bisa buktiin. Jangan kecewain semua orang-orang yang selalu nge-boat lu tiap minggunya. Alright? Thank you Kakak Vidi. Mentornya Sasa. Abang Kakak. Suara tinggi mungkin adalah PRnya Sasa. Dan sekarang voting tinggi adalah PR anda semua. Untuk itu vote sebanyak-banyak ya. Untuk Sasa di aplikasi RCTI+. Terima kasih Kakak-kakak abang-abang. Hai X-Fallers, jangan lupa dukung Marisa Apriliana dengan vote sekarang juga. Caranya, buka aplikasi RCTI+, scroll dan pilih banner vote X-Factor Indonesia. Pilih Marisa Apriliana dan vote sebanyak-banyaknya. Akan ada 3 kali kesempatan gratis setiap harinya. Thank you. Hai X-Fallers penasaran dengan peserta X-Factor Indonesia lainnya? Yuk tonton di Facebook Watch X-Factor Indonesia. Jangan lupa untuk like, follow, comment dan juga share channel ini. Terima kasih telah menonton!